Tiga pasangan calon presiden-calon wakil presiden saat ini mulai memunculkan citra dan kehasannya masing-masing. Apalagi tujuannya, jika bukan untuk menarik perhatian dan simpati publik menghadapi Pilpres 2024. Timnas Pemenangan Anies Baswedan, Muhaymin Iskandar, Amin, mengklaim Anies merupakan sosok capres yang sangat peduli dengan anak muda. Melalui program-program konkretnya tanpa syarat apapun. Anak-anak muda yang memang disiapkan jadi pemimpin masa depan. Mereka semua anak-anak muda, dilibatkan dalam proses-proses publik. Dan saya bertemu beberapa orang saat ini, selagi kita sudah punya capres dan cowok pres, Mereka tidak harus milih Anies loh. Bagi saya, itu track record yang penting. Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto Gibran Raka Bumingra Kamenggeleng. Diksi Gemoy, yang kini melekat kepada Prabowo, menandakan capres nomor urut dua itu disukai anak muda. Nah itu kalau misalnya Radit Ruten mengikuti sosial media, itu ada momen di mana Pak Prabowo mengatakan, Gemoy, apa itu? Dia yang teriak. Sebenarnya dianya sendiri belum ngeh gitu ya? Jadi memang organik dari pendukung yang rasa lucu aja gayanya dia. Kan Gemoy itu mengemaskan lucu ya kalau saya google artinya apa. Jadi memang organik. Dan di setiap kesempatan kita ketemu dengan pendukung selalu ada yang terlontar seperti itu. Bahkan organik itu kemarin tiba-tiba rame tuh yang joget-joget pada ngikutin kan. Akhirnya saya juga bikin di TikTok gitu loh. Di stiker-stiker WhatsApp juga banyak loh itu. Jadi memang bukan dari tim sukses yang buat diksi Gemoy itu ya. Malah Pak Prabowo juga nanya dia oleh, apa itu Gemoy ini? Sedangkan tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD mengaku, akan mengoptimalkan media sosial sebagai sasaran kampanye untuk anak muda. Meski demikian, Ganjar Mahfud akan tetap turun ke bawah untuk berinteraksi dengan rakyat. Media sosial terumumnya banyak digandrungi oleh kaum muda dan kaum perempuan. Kalau kita melihat presentasi dari follower-follower itu begitu. Jadi sebenarnya itu juga menjadi sasaran kampanye kita, tapi juga tidak menjadi yang utama tentunya. Yang utama tentu lebih ke turun ke bawah. Kita harus, kita sepakat lah. Saya rasa semua paslon juga sepakat. Komisi Pemilihan Umum KPU menganalisis. Dari 204 juta lebih pemilih di pemiliu 2024, lebih dari setengah pemilih atau 52 persennya merupakan pemilih muda. Pasar politik inilah yang kini jadi angin segar para capres-cawapres yang berkontestasi. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Jadi sebenarnya apa yang diharapkan pemilih muda dan anak muda dari pasangan capres-cawapres di Negara Plus 62 ini, kita akan bahas bersama dengan pendiri pesta kita, Samara Amani. Selamat sore. Mbak Samara, apa kabar? Baik, apa kabar? Sehat-sehat Mbak Samara. Mbak Samara, pesta kita ini kan adalah sebuah gerakan anak muda yang berbasis isu dan dampak ke depannya untuk mengubah peran generasi muda dalam proses kemajuan bangsa. Nah, jadi pertanyaan pertama, apa yang diharapkan anak muda dari tiga pasangan capres dan cawapres kita sekarang? Apa yang mereka inginkan? Beneran sederhana saja sih, Mbak. Anak muda itu kita nggak boleh reduksi hanya sekedar gimmick, tapi kita juga harus fokus membahas isu-isu yang substansial. Misalnya apa sih? Kalau saya boleh tarik, ada empat isu yang sangat penting. Pertama, soal ekonomi hijau gitu ya, green economy itu, tentang transisi energi, tentang polisi udara. Ini kan hal-hal yang berkaitan masa depan bumi kita, masa depan kita semua, anak-anak muda yang akan tinggal di bumi yang lebih bersih, yang lebih sehat gitu kan. Yang kedua, soal lapangan pekerjaan gitu. Lapangan pekerjaan ini sangat penting dan isu yang sangat terikat dengan anak-anak muda, karena banyak lapangan-lapangan pekerjaan yang akan tergantikan dengan kemajuan teknologi, dunia digital, dan juga bagaimana meningkatkan skillset anak-anak muda kita agar mampu menghadapi industri yang makin berkembang ini. Yang ketiga, makalah perempuan. Isu perempuan adalah isu yang sebenarnya penting untuk generasi kita, karena gimana bisa kita membangun dunia yang adil, membangun masa depan yang adil, kalau misalnya tidak ada kestaraan gender, kestaraan antara perempuan dan neki-laki. Ini adalah isu yang paling sering dilupakan dalam masalah kekerasan seksual, masalah peningkatan partisipasi perempuan, masalah keterlibatan perempuan. Itu sesuatu yang penting yang harus menjadi highlight juga. Sama yang terakhir, yang juga harus sering dibahas adalah soal perumahan. Ada banyak sekali anak muda kita, sekitar 80 juta lebih dari anak muda di Indonesia, itu tidak memiliki akses terhadap rumah yang lebih baik. Nah ini masih menjadi isu, karena memang ini bukan persoalan yang muda untuk diselesaikan. Sifatnya substantif yang ini, inilah yang harus banyak dibahas oleh kandit-kandit kita. Dan saya juga berharap dibahas oleh komunitas-komunitas muda agar men-sipis su, agar para kandidat juga nggak bicara hal-hal yang pragmatis aja, tapi bicara hal-hal yang substansial gitu kan. Dan ya mbak ya, Pilpres ini bukan hanya tentang memilih. Ya pemimpin yang kuat, pemimpin yang hebat, membutuhkan tim yang kuat. Jadi kita perlu tahu gitu, apa saja yang dipikirkan oleh para kandidat, dan apa saja yang dipikirkan untuk membentuk tim yang kuat ini, ini semuanya kesan visi-misi besar yang sudah diungkapkan dengan baik, memerlukan orang-orang yang bisa mengeksekusi sampai di level. Oke, ada empat isu ya tadi ya, soal kesteraan gender, ekonomi hijau, kandungan lapangan pekerjaan, dan ini jadi penting soal perumahan juga. Ya, betul sekali. Jadi kalau menurut Anda, apa kontribusi yang bisa dibuat anak muda untuk pemilu 2024 ini, terutama untuk yang diinisiasi, laksudaknya oleh pesta kita? Ya, sebenarnya kalau misalnya pesta kita kan lebih seperti wadah ya, yang menampung banyak komunitas-komunitas yang membicarakan berbagai macam isu gitu kan. Nah, tapi yang seingin juga saya highlight, isu menjadi penting ya, karena memang, bukan cuma lucu aja, tapi juga tentang bagaimana relate, mereka relate dengan isu yang dibawa para kandidat, tapi juga kalau bicara keaktifan, saya kira yang paling penting adalah tentang mentoring. Mentoring ini sesuatu yang seringkali diupakan, padahal tidak. Yaitu, hanya bisa terjadi ketika mereka percaya dengan tokoh yang melibatkan mereka. Saya misalnya, saya termasuk orang yang beruntung, saya misalnya diakitkan sama sosok seperti itu, soal profesionalisme, soal integritas, mentoring itu seperti itu, untuk melibatkan anak muda, membentuk kandidat, membentuk kepercayaan kepada mereka. Misalnya, Mbak, ini bukan soal pilihannya pada siapa, tapi saya ingin menunjukkan aja tentang level of trust, dan model-model menentukan pilihan. Misalnya, saya percaya dengan judgment beliau, jadi bukan soal menukung siapa, tapi ketika Pak Erick mengatakan, oh, beliau percaya dengan Pak Jokowi, dan beliau melihat kontinuitas, atau kebentukan itu bisa terjadi, misalnya dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran, saya merasa, saya percaya dengan judgment beliau. Kenapa? Karena saya percaya dengan beliau, saya percaya dengan Pak Jokowi, dan merasa keberlanjutan itu, bisa terjadi dengan adanya pilihan politik, yang dilakukan oleh Pak Erick. percayaan multi-level, seperti ini yang dibutuhkan anak muda, siapa yang menjadi tokoh yang mereka idamkan, judgment apa yang tokoh yang mereka idamkan itu, bisa. Ini, ini saya kira, sebetulnya yang under-resert, tidak akan dibahas, tapi sangat dikatakan. Oke, artinya, nanti apa yang bisa dibuat oleh anak muda, agar anak muda lebih aktif lagi, lebih bisa berkontribusi, dalam Pesta Demokrasi nanti 5 tahunan ini, kita akan bahas nanti lebih lengkapnya, selanjutnya usai judah bersama kami, di rumah pemilu. Kami akan kembali sesaat lagi. Sebenarnya apa yang diinginkan, atau apa yang diharapkan, dari para pemilih muda, dan juga anak-anak muda, kepada para pasangan calon presiden, dan calon presiden, nanti akan berkontestasi di pemilu 2024, saya masih bersama dengan Samara Amani, pendiri Pesta kita. Mbak Samara, kita masih lanjutkan. Kalau, ngomongin soal anak muda, soal kontribusi anak muda, bagaimana caranya, supaya anak muda ini bisa lebih aktif, dan lebih peduli, terhadap Pesta Demokrasi, terutama nanti untuk 2024? Menurut saya, kembali lagi, kadang tuh kita terlalu menitik beratkan semuanya di anak mudanya. Anak muda diminta terlibat, anak muda diminta aktif. Itu penting. Dan sebenarnya, kita juga gak boleh lupa bahwa anak-anak muda itu sebenarnya anak-anak muda yang aktif. Kita bisa lihat, dari tingkat kepedulian mereka, terhadap isu lingkung, terhadap isu yang berkaitan dengan perempuan, isu kesehatan mental, anak-anak muda kita ini adalah anak-anak muda yang aktif gitu. Tapi yang seringkali dilupakan, bagaimana menitik beratkan kepedulian, dan keinginan untuk melibatkan di level-level elit, dan di level-level para kandidat, dan bahkan ya para politisi yang ada gitu. Karena, kita harus melihat, of trust gitu ya, sebuah kepercayaan, yang kita harapkan, ini kan sekarang diharapkan anak muda percaya nih dengan kandidat, anak muda percaya dengan politisi, anak muda percaya dengan elit-elit politik. Tapi yang juga harus, kepercayaan yang sama harus diberikan oleh para kandidat, oleh para elit politik ini, kepada anak-anak muda gitu. Karena kepercayaan itu dua arah gitu. Kepercayaan itu nggak bisa kita harapkan, hanya dari anak muda. Kepercayaan seperti apa yang harus diberikan oleh para politisi ini? Ya pertama, kepercayaan yang berbasis kebijakan yang real, yang relate dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Yang kedua, kepercayaan berbasis melibatkan mereka, mengajari, mengajari itu adalah ya proses mentoring yang benar ya, yang baik ya. Karena tanpa itu semua gitu ya, kita tidak bisa ada keaktifan anak-anak muda gitu. Anak-anak muda ini kan sebenarnya bukan orang-orang yang pasif, mereka orang-orang yang aktif. Tentang sekarang gimana melibatkan mereka, kempatan luas untuk mereka, untuk betul-betul berkontribusi ya, bukan setengah-setengah. Karena seringkali, ketika kita melibatkan anak-anak muda, kita melibatkannya secara setengah-setengah. Yang penting ada anak mudanya. Kalau memang betul-betul percaya dengan anak muda, pelibatannya itu tidak boleh setengah-setengah. Pelibatannya adalah harus level of trust yang serius, kepercayaan yang total. Ya selama anak-anak muda, kepedulian, keahlian, ya dan kemampuan. Oke, ini anak-anak muda juga, ini adalah anak-anak muda yang jerdas, potensinya juga sangat besar. Kalau kita lihat juga dari hasil survei juga, angkanya pemilih muda ini tidak sedikit. Mereka juga paham bahkan isu-isu ekonomi, isu lingkungan, isu kesetaraan gender. Nah yang paling penting, yang juga bahkan tidak kalah penting adalah ketika mereka sudah mau berperan aktif, mau berkontribusi, bagaimana supaya mereka bisa dengan cerdas dan cermat untuk memilih pemimpin baru ke depannya. Ya, menurut saya lagi-lagi itu, kembali ke apakah pemimpin-pemimpin tersebut mau melibatkan gitu. Karena seperti tadi yang sudah saya jelaskan juga, di segmen sebelumnya adalah, level kepercayaan itu harus berikat dengan siapa orang yang dipercaya oleh anak-anak muda itu. Itu kan kenapa sekarang setiap kandidat dan lain sebagainya sangat peduli. Menggaet influencer, young leaders, dan lain sebagainya. Karena memang, anak-anak muda itu bisa percaya dengan seseorang ketika dia percaya dengan orang yang dia percaya. Tadi kan saya kasih contoh, saya percaya dengan Pak Greg, Pak Eric percaya dengan Pak Jokowi, percaya bahwa, dan bisa melanjutkan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, ya saya ikut beliau gitu. Nah itu hal yang sama. Level kepercayaan yang sama itu yang harus diberikan kepada anak-anak muda. Siapa yang leaders, influencer, atau orang-orang yang harus didekati oleh para kandidat ini untuk membuat anak-anak muda ini juga percaya gitu. Karena kepercayaan itu kan nggak bisa dari bawah langsung ke atas. T-layernya, ada multi-levelnya gitu. Jadi, saya kira hal-hal itu penting. Kita nggak bisa bicara menggait anak muda hanya dengan hal-hal yang seperti normatif. Harus ada pendekatan yang real seperti tadi, tapi juga harus ada pendekatan yang berbasis kebijakan supaya mereka merasa dilibatkan karena itu isu mereka. Oke. Harus ada pendekatan yang lebih ke anak muda gitu ya, Mbak Samara ya. Ya, baik. Terima kasih atas obrolannya. Kita harapkan juga apa yang tadi disampaikan oleh pendiri pesta kita, Samara Amani. Ini didengar oleh calon pemimpin kita. Siapapun itu harus memprioritaskan atau juga nggak bisa dianggap sebelah mata lagi nih jumlah pemilih muda, terutama juga nanti anak-anak muda yang mau aktif dan peduli terhadap Pesta Demokrasi 5 tahunan ini, Pemilu 2024. Terima kasih, Mbak Samara Amani. Pendiri pesta kita sudah bergabung bersama kami di rumah pemilu sore hari ini.